Hai Sekarang ga ya kucip? Nggak Nanti ga ada yang nonton Pertanyaan yang pertama Fia Devina Kak apa yang dirasain setelah tahu ternyata berjodoh dan menikah sama temen sendiri? Apa? Ya rasanya Seneng bahagia Iya soalnya sebelum Sebelum nikah Gak soalnya sebelum nikah Galau mulu sama pacar Disakitin tau Terus akhirnya ada kamu Masih kangen ya Masih kangen ya Karena kamu temen aku sendiri Nggak ada yang isu nih Tapi ya seneng lah Alah lu juga galau Tapi gue Cewek-cewek gue emang banyak sih waktu itu Akhirnya nikahin temen sendiri Jadi kayak Surprise You know Jadi emang bener-bener bangga banget dengan Percapaian hidup gue Oke next Mila Anggun Selama sahabatan sama Kak Dito Kalau Kak Ayu suka sama Kak Dito gitu Dan antara berharap atau nggak buat jadian Aku nggak sama sekali Aku sama sekali nggak suka Ya suka sih mengagumi aja Karena dia ganteng kalau main perkusi Cuman nggak yang kayak Dito ganteng banget Aduh suka deh Nggak sama sekali Tapi mungkin itu karena enci malu Serti nggak sih? Kayak gini loh Maksudnya Kayak lu tuh Malu mengungkapkannya gitu loh Nggak sih Karena kan jaman itu kan lu gengisnya tinggi banget Nggak Nggak emang nggak suka Mau diapain? Lanjut WIWIN DUI 22 Kak kenapa kok sekarang berhijab Tapi cantik kok Dijawab ya Please Kenapa sekarang berhijab Karena Karena nyaman aja sih Kalau masalah keyakinan Kayaknya juga masih jauh dari Sempurna Masih jauh dari baik Jadi Aku nyaman Tertutup seperti ini Terus Seneng aja Nggak tahu kenapa Nyaman aja Nggak memuaskan ya jawabannya Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Ajeng Pio Kayu Stok yang kayak Kadito masih ada nggak? Mau satu? Yeay Ada lah pasti Enggak Tapi Coba Jangan gengsi sama temennya Soalnya Sama temen tuh emang asik banget Walaupun sebenernya ya Nggak ngaruh loh Maksudnya Kalau emang orang yang ngeselin Mau dia temen Mau dia sahabat Ngeselin-ngeselin aja Pasti berantem juga Pasti bete juga Maksudnya kita juga berantem Karena dia Mau basicnya ngebelin Jadi sebenernya Apapun itu sama siapapun Sebenernya Kalau kalian saling menerima Pasti nggak bisa Insya Allah No gengsi Lanjut A-N-D-N-P-S Apa tuh? Nggak tahu Nama Instagramnya Kak Sifat sekalanya Murah senyum itu Mengikuti sifat siapa? Kak Ayu Atau Kak Dito? Kita berdua Kita murah senyum Tapi Kayu murah jutek Jadi Dia tuh Campuran itu Dari kita berdua ya Sif ya Maksudnya Ya enggak Mas juga judas Hahaha Nggak tahu ya Emang Kayaknya Dia ditantir karena senyum Kayaknya menurut gue Karena lu Suka nonton lawak Pas lagi hamil Iya, dulu pas lagi hamil Nonton stand up Kayak sama Idimu Iya, tiap hari Tiap malem Terus Welcome to the club Banget gitu anaknya Maksudnya Kayak Happiness Person Ya Lanjut Anissa Nur Laila 08 Kalah sehari pop berapa kali kak? Kalah Sekali Dua kali lah Ada sekali Ada dua kali Lanjut Riz Riz KAA Buat pasangan Hashtag teman tapi menikah Saya pernah lihat di video Ngobrolnya pake lo gue Terus Kalo lagi ngobrol pake aku kamu Pernah canggung nggak? Terus Kak Ayu Pernah ditinggal lama Nggak sama Kadito Sampai kangen gitu Anyway Kangen-kangenannya Gimana tuh? Kangen-kangenannya Pernah banget Pas lagi hamil kan kita Long distance Kanggungnya dulu Bali, Jakarta Bali, Jakarta Itu Kira-kira satu setengah bulan Wah Parah banget Kangennya Ada yang nangis gini Ampe 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 gitu Tapi yang ini Karena kangen Jadi pas lagi mau pulang ke Jakarta Di mobil nangis gitu Dada Pas dada nangis Sota memang enci Itu paling lama Satu setengah bulan Tapi kangen banget Kangen banget Aku nggak mau Makanya setiap dia mau jogging aja Pagi-pagi Cip mas joggingnya Nggak mau Karena aku mau berpusat Dari kami Oh Kira-kira Ya memang nggak bisa jauh sih Emang dasarnya juga Kangenan Terus emang Kita maunya selalu bersama Terus Padahal kalau bareng-bareng Di rumah juga Nanti sendirian sendiri Sendiri juga Yang satu ngedit Yang satu Main musik Yang penting ada dia terus gitu Dekat kita Makanya kayak Pengen riding naik Vespa aja Kadang-kadang Harus ikut Tapi nggak bisa Karena Ayu sekarang kan Sosialita gitu Nggak mau kena debu Jadi Terus udah gitu Eh gini Terus udah gitu Kita emang sering law gue Tapi kita juga sering aku kamu Dan sering sayang banget Iya Aku sayang kamu Aku Aku Gila nih orang ini Tapi emang gitu Maksudnya Kalo udah lagi sayang-sayang Sering kan kayak Mas aku mau ini dong Itu aku kamu Ngomongnya Iya tapi Tapi kadang kalo lagi di line Gitu kayak Lu lu dimana ca Terus gampang Keluar temennya Canggung pak Kalo lagi Momennya nggak pas gitu Kayak Tiba-tiba lagi Diem krik-krik Terus ngomongnya Aku sayang kamu Gitu Kita nggak pernah kayak gitu Oh sama siapa ya gue Kanjur Kanjur Biok knowledge Kadito Bisa langgang gitu Sampai nikah Pernah ngerasa Bosen sama kayu nggak Kalo pernah Solusinya apa ya Biar saling Nggak ninggalin percangan kita Pas mau nikah Sebelum nikah Belum tau lah Bosan atau nggak Kita mah menikahnya Udah harus umur jadu Kayaknya Gue udah nunggunya emang lama Jadi kayak worth it gitu loh Sampai sekarang Nyokap bokap gue bilang Kayak keblinger cinta gitu Iya Jadi kayak orang Lupa ingatan gitu Bosan mah nggak Tetap sayang sih Dari Santi Jasmine Kak mau tanya Skala Empasi pertama Dikasih apa ya Tuh Empasi pertama Dikasih kentang Kentang blender Aku blender sih suka Lanjut Riri Yuniar Kenapa sih Kak Ayu Minat menjadi Seorang Berfotografer Terus kenapa Kak Ayu selalu pengen ikut sama Kak Dito Aku suka jadi berfotografer karena pada saat ngelahirin Skala Momen itu nggak ada yang ngabadiin dan aku nyesel Jadi aku ngerasa kayak Kayaknya semua ibu-ibu tuh perlu Punya dokumentasi lahiran Karena momen itu luar biasa banget Ngalahin momen maternity, newborn photo, atau Ngalahin momen nikah itu sendiri Karena kan Itu bener-bener proses yang luar biasa banget Dari ada jadi nggak ada Dari awalnya Bukan Apa namanya Bukan orang tua jadi orang tua Iya Jadi Keren sih tapi Itu inovasi terbaru sih Dalam Fotografer di Indonesia juga Jadi Gue pas liat dia pengen motret Kayak Wih berani banget nih orang Pengen motret Lahiran Padahal Sedikit menakutkan Tapi Dia berani loh Mengliat yang di break black Terus mengliat yang normal Terus untuk diabadikan emang Kamu tuh Keren banget Kak Terus berkarya ya Bener Papi bangga deh sama Mama Makasih ya saya Papi bangga sama Mama Memang aja Terus apa tadi Abis itu Terus kenapa sih aku selalu mau ikut Nito Iya kenapa sih lu Gue juga nggak pernah tau Kenapa sih lu mau ikut mulu Iya lu mah gue ikut Bukan Bukan aku yang mau ikut Tapi dia yang mau aku ikut terus Iya Yaudah yuk ikut yuk Tanggutan Wulan Widiani Kayu Pernah nggak sih Pas liat Kak Dito Ngeliatnya masih kayak Ngeliat temen gitu Bukan suami Menurut Kakak Itu tetep dianggap sayang atau gimana I Dead My best friend And sometimes I feel he still like my best friend Buset Bahasa Inggris lagi Selalu Selalu ngerasa dia temen Makanya kayak Kadang kalo lagi Abis berantem Yang berantem lebay gitu Aku liat lagi mukanya Terus pengen ketawa Soalnya Males selama lama berantem Pengen ngobrol lagi Cik Lanjut Vita Wulandari 082395 Kayu Kapan bedah buku ke Bali Kak? Aku pasti dateng nanti Bedah buku di Bali Rencananya Bulan Maret 2017 Tanggalnya Akhir Insya Allah di Kramedia Bali Eh 16, gua belum, Waret lah intinya itulah Gramedia Bali, dateng warga Bali Ya, lanjut, dari Diva ZHR Jawab bareng berdua Tempat tanggal hit skala Bali 20 Mei 2017 2017 2016? Gimana sih? Anak siapa yang ngembalirin? 2016 Skala sih, Nung Sini yuk, yuk sayang, biar banyak yang nonton Iya, serba Suaranya sudah mulai kedengaran Sudah mulai kelihatan Ya Allah, Ya Tuhan Hei, sekali, sayang dulu mamaku Sayang kau Oh, asyum Oke, lanjut Tolong ya, kalian tetap fokus ya sama kita berdua Jawab pertanyaannya dan dengarkan Kita ya Cip ya, tolong Ya Allah, lucu banget Dari Melodinar R Kak Ayudia Kak Dito Kalo kata ganti selain friendzone apa ya? Kata ganti Kita deket banget, berkerabat baik Saling mendukung, bercanda bareng Tapi dianya udah jadi pacar orang Dan aku jadi bad mood Gimana dong? Kata ganti friendzone Kalo menurut aku sih Berarti emang kalian berteman aja Dia ngakuknya temen Tapi yang perlu diinget adalah Umur kalian tuh berapa Karena waktu itu Kita bisa akhirnya nikah Karena kita waktu itu umurnya udah 25 Jadinya Dito akhirnya langsung ngajak nikah Gitu Kalo misalnya kita ngaku-ngaku umur 22 Umur 21 yang memang Dito nya belum ready Jadi kita juga gak mungkin nikah sih kayaknya Gitu jadi Kalo misalnya emang dia masih punya pacar Jadi gitu kan mas Ngomong 21 kita gak mungkin nikah? Ya bisa jadi kan mas Gak ready nikah Allahu Akbar Pada saat itu Tapi menurut gua sih Cip Kalo lu juga bisa ngomong di umur 21 atau 22 atau 23 Kalo emang yakin sih pertahanin sih hubungannya Karena waktu itu 25 dan udah siap gitu Maksudnya udah siap segala lahir batin, mental Terus materi ada Jadi Kita Akhirnya Ngajak Apa namanya langsung menikah aja menuju pelaminan gitu Kalo misalnya lu nanya kayak gitu Kalo masih friendzone Nikmatin dulu friendzone lu sampe Itu waktu yang tepat Gitu Jadi Ingat tembak lah wanita atau pria yang tepat di waktu yang tepat Ini yang ngomong cewek mah Iya pria berarti Jadi tunggulah pria yang tepat di waktu yang tepat Iya Iya gak? Tunggu ya gak sih? Maksudnya biarin aja dulu Soalnya aku juga dulu ya punya pacar banyak Terus Ih Kembalan sih orang temen banget Abis itu Ujung-ujungnya sama Dito Karena memang makinnya sudah tepat kali insya Allah Dito Oke Hal yang paling nyebelin dari Ayu itu sekarang Dia itu Jadi ibu-ibu banget gitu loh Maksudnya Jiwa mudanya tuh kekikis abis Jadi Gue harus adaptasi banget menjadi seorang bapak-bapak Jadi kayak lebih dewasanya tuh Ayu sekarang tuh lebih cepet Jadi Ya gue harus adaptasi Terus Nyebelinnya mah luar biasa Nyebelin juga Ya Salahnya gak mau ikutan Dan Oh udah biarin aja nih Ya dibawah aja ya Udah ikut video ya Terus abis itu Ayu itu nyebelin Udah sih itu doang Abis kalo gak ada Ayu Gue sama siapa? Udah Aku ya Dito itu nyebelinnya Adalah Dia seperti Laki-laki pada umumnya Dia tuh gak peka Jadi yang menurut kalian Kita itu mesra Dia memang mesra sih Tapi dia itu sama kok Sama yang lainnya Gak peka Terus yang kayak Nyebelin yang bodoh amat Terus yang kayak suka Egois gitu Tapi Tapi kan aku sayang Mas ganceng aja Pancing aja Hehehe Hehehe Lanjut Evi Nurnida Kira-kira kalo Teman tapi menikah Punya fanbase Dan banyak yang ngefans Dan mereka punya organisasi sendiri Buat support kalian Dalam keadaan apapun Apa yang akan Kak Dito dan Kak Ayu lakuin buat mereka Kalo mereka lebih ngasih support ke kalian Kita akan sangat-sangat menghargai hal tersebut Karena Sekarang kan Juga udah ada Sampai perkumpulan Yang bener-bener suka Dan ngikutin apa kegiatan kita Yang pasti sih Kita akan memberikan kejutan-kejutan Yang Tidak mungkin kalian Ketahui nantinya Jadi tunggu aja Terus Kita juga bakalan Sering banget Ngajak kalian terlibat Dalam karya-karya kita Jadi Sabar dulu Karena Kita masih persiapin banyak banget hal Terus udah gitu Kita doakan kalian deh Supaya kalian bisa selalu sehat Iya Terus Siapa tau bisa kayak kita Iya Dan kita mau banget Hidup di dunia ini Jadi lebih bermanfaat Buat orang banyak Gitu Intinya Kalian itu adalah Penyemangat kita Penyemangat kita Support system Nomor satu Betul Lanjut Divaarmala Underscore Kira-kira Kalo skala udah remaja Di umur berapa skala Boleh punya pasangan Tar aja di atas 20 tahun Ibunya galak banget Kalau gue Enggak kita kan mau campaign Kalo pacaran tuh Ternyata gak penting Mas dulu gak rasa pacaran penting gak? Enggak kan? Kalo buat laki-laki penting Bukan pacaran sih Kayak Ah gak usah deh dosa Bener gak apa-apa Iya jadi kayak Ntar aja lah gitu Kita pasti ngikutin Maksudnya gini Mendingan deket banget Sama cewek-cewek banyak Itu gak apa-apa Deket ya? Pergi nonton apa Silahkan Tapi gak pacaran Jangan pacaran Karena menyakiti hati Karena ini orang yang paling tersakiti hatinya Waktu pacaran Iya terus lu Nyakitin orang-orang Terus lu Serta menyakitin orang-orang Jadi kayak Ya udahlah Well Well done It's so good tonight Yup Mita Eva Mita Eva You are the last question in here In here Come on Gimana caranya Biar gak galau nungguin sahabat sendiri Biar jadi temen hidup beneran Ceritanya kalo di novel mah kayak Papi Dito Tapi saya versi ceweknya Thank you Oke Untuk versi cewek Gue cuma mau ngasih tau bahwa Lo lakuin dulu apa yang bermanfaat buat hidup lo Jangan siasakan waktu lo Nikmatin dulu Enjoy your life Terus lebih banyak Terus lebih banyak Nghasilin sesuatu Atau karya sesuatu Atau Sibukin diri lo Dengan apa yang lo bisa sekarang saat ini Jadi itu menghilangkan galau lo Sibukin belajar Sibukin waktu sama keluarga Sama sahabat-sahabat Sama temen-temen Terus Lakuin apa yang bisa menjadi passion Dan Siapa tau nanti bisa invest skill Atau kemampuan kalian buat masa depan Iya Karena Itu yang paling penting Jadi nanti Insya Allah dapet jodohnya juga yang baik Kalo versi cewek Memang harusnya menunggu Tapi Kalo saat lo Sudah diberikan tanda gitu Kayak Ayu Waktu itu gue kasih tau bahwa gue suka Ya dia gak langsung menolak Dia Memberikan waktu Buat gue Untuk menjelaskan Kenapa lo suka Terus kenapa Lo mau sama gue Coba Dijelaskan Dipresentasikan Dan Dia mendengarkan hatinya juga Jadi buat cewek Jangan gengsi juga Kalo udah ada yang Pengen cerita Gapapa Mungkin tujuan dulu Terima 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 kasih ya yang udah nanya Aku mau colongan hijab tutorial Boleh ya Boleh Boleh Baik Ini dia yang ditunggu-tunggu sama jutaan manusia Iya Maka ini Jadi kalo kayak gini Kalian udah bisa kan Bikinnya kayak gini Nih pokoknya biasa ya Kan biasanya Nih Pastiin produknya udah gini ya Udah Kalo aku sih sukanya gini Tapi kalian terserah mau Karena ada yang runcing gini Bolo juga Sesuai dengan karakter wajah Nih pokoknya aku kasih liat ya Fotonya kayak yang ini nih Ntar aku kasih liat Nih Cuman gini doang Nih yang kanan Tarik aja yang agak kenceng Jadi dia gak ada Gini Yang ini juga Bentar dulu dong mas Cip lagi hijab tutorial Gini tarik Ini juga tarik Kalo mau lebih Eh ulang dong Ini Ulang ulang Tinggal ditarik aja Tapi jangan kekencangan Atau kalo aku gak bisa nafas Disesuaikan Lucu banget nih Kelawang bunuh Kayak pabing Biasa lu Kayak selamat Udah deh tinggal ditarik Taraaa Yuk pergi mas Ayo Yeay Dadah Dini nak Dini nak Hijab kayak gini dipake Untuk sehari-hari Bisa untuk resmi juga Kalo aku sih Setiap hari kayak gini Gak ada variasi Ya no ya Dadah Thanks for watching Uuuu